Pemirsa Generasi Muda Partai Gerindra bekerjasama dengan Ikatan Pemuda Karya Medan Marelan menggelar aksi penggalangan dana korban musibah di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pemirsa Generasi Muda Karya Medan Marelan dan Ikatan Pemuda Karya Medan Marelan. Dana terkumpul sebanyak 15 juta rupiah akan diserahkan melalui aksi cepat tanggap untuk menyalurkan ke korban gempa di Sulawesi Tengah. Ini motivasi daripada internal Partai Gerindra dan didukung oleh IPC Gerindra Kota Medan dan bekerjasama dengan Ikatan Pemuda Karya yang ada di Sumatera Utara ini. Ada pun dana yang sudah terkumpul berjumlah kurang lebih sekitar 15 juta yang akan kita salurkan ke aksi cepat tanggap. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan Bobi Ozulkarnain mengatakan kegiatan ini merupakan empati Partai Gerindra melihat kondisi Palu, Sigi, dan Donggala yang tertimpa musibah masih belum teratasi. Mereka berharap warga yang tertimpa musibah dapat tidur dan makan teratur. Jadi ini satu atensi kami terhadap sesama warga negara yang mana mereka masih merasa terancam untuk dapat tidur nyaman dan tidur yang enak, serta makan juga masih merupakan jadi dambaan mereka makan yang teratur. Ini dapat meringankan ataupun membantu semua kesusahan serta kesedihan mereka. Haris Kelana Damanik yang juga Ketua LSM Strategi Kota Medan menyampaikan perminta maafnya kepada pengguna jalan, karena merasa perjalanan mereka terganggu dengan digelarnya penggalangan dana ini. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada para penyumbang dana, karena kegiatan ini dilakukan atas rasa kepedulian terhadap masyarakat Indonesia. Dari Medan, Rusli HRI News melaporkan. Sementara itu pemirsa bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Mandeling Natal yang menyebabkan 17 warga meninggal dunia Sabtu lalu mendapat perhatian dan simpati dari berbagai pihak. Polda Sumatera Utara Senin pagi kembali mengirimkan bantuan 4 truk berisi bahan makanan yang dibutuhkan para pengungsi di lokasi bencana. Bantuan berupa beras, gula, minyak goreng, mie instan, dan roti ditargetkan tiba di posko penanggulangan bencana di Kabupaten Mandeling Natal, sehingga dapat dibagikan ke posko di kecamatan terdampak bencana. Selain bantuan kebutuhan pokok, Polda Sumut juga mengirimkan personil. 20 ton personil berimob telah bekerjasama sejak Sabtu lalu di lokasi bencana, ditambah personil polres terdekat. Tim dokes Polda Sumut juga telah diberangkatkan melalui trauma healing bagi korban selama. Ini adalah bantuan tangkap darurat bencana yang terjadi di Medina. Kemarin ada bencana Tanjir dan Bangan Longsor di Kabupaten Medina. Ini merupakan bantuan tambahan karena kemarin pada saat hari Sabtu sudah kita geser keluar dari kores Medina. Kemudian hari Minggu, kemarin kita kirimkan lagi pabrik untuk menambah kemungkinan kebutuhan masyarakat di sana. Kita juga sudah kirimkan personil untuk trauma healing. Jadi kepada korban-korban yang kemarin selamat kita lakukan perawatan secara psikologis agar mereka kembali, normal kembali setelah mereka mengalami trauma akibat kebidangan. Sementara itu Ketua Bayangkari Polda Sumut Evi Agus Andrianto mengatakan berbagai macam sembako berupa beras, gula, air mineral diberangkatkan. Selain itu Polda Sumut juga mengirimkan tim dokes dan personil polisi yang bertugas untuk memberikan semangat atau trauma healing yang dapat membantu mengembalikan semangat para korban banjir bandang. Semacam ada berupa air mineral, gula, beras, dan bermacam-macam sembako akan kami kirimkan untuk dalam rangka ini banjir bandang yang ada di Mandeling Natal. Dan kami juga memberi bantuan dari psikiater, dari dinas, supaya ada trauma healing bagi yang kena bencana maupun kesehatan juga akan dikirim. Bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Mandeling Natal, Sumatera Utara menyebabkan 17 warga meninggal dunia. Terdiri dari 12 pelajar madrasah di Kecamatan Ulu Pungkut, 3 pekerja di Kecamatan Muara Batang Gadis, dan 2 di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandeling Natal, Sumatera Utara. Saat ini 284 warga mengungsi di Balai Naposo, Kecamatan Ulu Pungkut yang sangat membutuhkan selimut dan alas tidur karena suhu udara malam sangat dingin di Madinah. Dari Medan Aminur Rashid, AINews melaporkan. Pemirsa mendekati pemilihan legislatif dan presiden, Partai Perindu memberikan pembekalan kepada para calegnya. Acara ini dihadiri Komisi Pemilihan Umum dan Pakar Politik. Para kader tampak antusias bertanya kepada pembicara. Semakin dekatnya pemilu legislatif 2019, Partai Perindu terus merapatkan barisan. Di Medan Sumatera Utara, seluruh kader dan caleg Perindu diberikan pembekalan agar terampil dan mahir mengelola seluruh kegiatan politik. Kegiatan ini diikuti para kader dengan mendengarkan penjelasan pakar yang hadir. Berbagai pertanyaan mengenai hukum, undang-undang, serta perubahan berlaku dan tata cara efektif dan berpolitik diluncurkan kepada narasumber dan pakar yang hadir. Pertemuan yang diadakan di Warung MUD, Jalan Sisingamangaraja Medan, unsur KPU terungkap perhitungan perolehan suara tidak dilakukan di tingkat kelurahan karena dianggap rentan terhadap penyelewengan. Rekapitulasi hasil pemungkutan suara sebelumnya dilaksanakan di tingkat kelurahan atau desa tidak akan lagi dilakukan. Namun rekapitulasi akan dilaksanakan di tingkat kecamatan. Pertama yang kita sampaikan kepada Partai Perindu dalam konteks pembekalan. Kita ingin memastikan Partai Perindu mengikuti aturan main dalam pemungkutan terutama soal kampanye dan juga dalam hal melakukan sosialisasi kepada pemilih. Juga memberikan pandangan, arahan, dan isi-misi partai bagaimana kita strateginya untuk menangkan. Ini sangat penting karena pencarikan ini adalah ujian yang sesungguhnya bagi sebuah partai, apalagi Partai Perindu adalah partai baru untuk bisa memenangkan pencalikan di setiap tingkatan. Dia tidak sempat memilih bahwa yang penting-penting ke TV itu dilakukan sejak yang lapang bulan jam 9. Partai Perindu menekankan kesulitan harus terus dijaga dan semakin diperkuat. Selain itu, semua caleg harus terjun kepada masyarakat dan harus memahami apa masalah didapil masing-masing, dan kemudian membantu warga dengan sepenuh hati, serta tidak lupa tunaikan janji-janji yang diucapkan saat berkampanye. Pemirsa Stadion HM Nurdin atau Stadion Naposo di Kota Padang, Sirempuan, kondisinya memprihatinkan. Pasalnya bangunan yang berdiri puluhan tahun lalu, kondisinya mengalami kerusakan. Mulai dari kaca jendela pecah hingga masih berdirinya bangunan tua yang dikhawatirkan mengancam keselamatan orang di sekitar stadion. Beginilah kondisi Stadion HM Nurdin di Jalan Melati, Kelurahan Ujung Padang, Kota Padang, Sirempuan, Sumatera Utara. Bangunan ini mulai mengalami kerusakan seperti kaca jendela pecah. Selain itu, di dalam stadion masih ditemui pagar pembatas serta pintu masuk stadion yang rusak. Tidak sampai di situ, tembok bangunan roboh pada tahun 2017 silam akibat termakan usia hingga saat ini belum juga diperbaiki. Bahkan kondisi bangunan tua yang masih berdiri tegak sudah mulai mengalami keretakan. Akibat kondisi bangunan memprihatinkan, hal ini membuat keselamatan warga di sekitar stadion terancam. Apa kondisi stadion kita ini, Pak? Kondisi stadion sekarang ini cukup memperhatikan, memperhatikan, soalnya sudah lama tidak dibangun. Bangunannya cukup lama sudah. Bangunan-bangunan yang sudah tua. Bang, apa harapan kita ke depannya, Pak? Ya, harapan kita ke depannya, apalagi wali kota sekarang yang baru, supaya memperhatikan stadion ini secepatnya itu dibangun. Soalnya stadion ini merupakan kebangkaan parang sinempuan. Warga kota parang sinempuan. Warga kota parang sinempuan. Warga di sekitar stadion HM Nurdin di Jalan Melati, Kelurahan Ujung Padang, Kota Padang Sinempuan berharap pemerintah daerah segera memperbaiki stadion HM Nurdin. Pasalnya stadion ini masih digunakan warga dalam melaksanakan aktivitas olahraga. Dari Padang Sinempuan, Indra Mulya Siagian, AINews melaporkan. Pengendara terganggu akibat longsor. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah bersamakan. Terima kasih telah menonton!